. Performa pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, sejauh ini cukup mengesankan pada musim pertamanya berkaryar di Liga Voli Korea. Megawati mampu bersaing dari banyak pemain terbaik lainnya yang saling adu kekuatan pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Tak ayal, atlet asal Jember, Jawa Timur itu merupakan salah satu daftar pemain asing asal Asia yang menonjol. Mega langsung menyebet penghargaan pemain terbaik pada putaran pertama dengan membukukan catatan tingkat keberhasilan tertinggi kedua dengan 48,46 persen. Namun dia sempat mengalami penurunan performa pada putaran kedua dan ketiga. Namun dia mampu bangkit untuk membantu timnya Daejeon Jungkuanjang Red Sparks pada putaran keempat dengan raihan empat kemenangan. Catatan tersebut juga membuat posisi Red Sparks berada di jalur yang tepat dengan peringkat empat untuk mewujudkan misi lolos ke babak semifinal playoff. Soal catatan individu, Mega sudah mengoleksi 504 poin dan bertengger di peringkat ketujuh daftar top score. Meski begitu, Mega tetap menunjukkan rasa rendah hati karena ia menyadari bukan pemain yang sempurna. Saya juga manusia biasa, jadi pasti ada pasang surutnya, kata Mega. Setelah babak pertama, saya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan bola-bola yang lebih cepat dari para setter. Tapi saya tidak merasakan tekanan apapun. Sekarang saya hanya ingin dikenal karena kemampuan saya, bukan hanya karena mengenakan hijab, ujar Megawati. Selain itu, sebagian besar klub juga merasa iri terhadap Red Sparks karena dinilai beruntung bisa merekrut atlet berusia 24 tahun itu. Bagaimana tidak? Masih dikutip bolasport.com dari Sports Donga, penampilan Mega sejauh ini memberikan pengaruh yang besar terhadap revisi kenaikan gaji pemain asing Asia. Federasi Bola Foli Korea, POVO, menaikkan bayaran pemain asing asal Asia dari yang sebelumnya sebesar 100 ribu dolar AS atau setara 1,5 miliar rupiah menjadi 120. 0 dolar AS atau menyentuh angka 1,9 miliar rupiah pada tahun pertamanya. Kemudian pada tahun kedua, gaji tahunan pemain Asian Quarter mencapai 150. 0,00 dolar AS, termasuk pajak, atau sekitar 2,37 miliar rupiah. Meski begitu, saingan Mega juga bertambah karena Kovo akan memperluas seleksi kuota pemain Asia ke 64 negara yang terdaftar dalam AVC. Namun hal itu justru membuat Mega merasa lebih tertantang karena ia harus bersaing dengan banyak pemain Asia untuk tetap berkarir pada Liga Foli Korea musim depan. Jika melihat penampilan di AVC Cup dan VNL, Volleyball Nations League, kemampuan para pemain Asia tidak kalah dengan pemain-pemain di Eropa, ucap Mega. Semakin banyak pemain yang masuk ke VNL, akan semakin banyak hal yang bisa dilihat, ujarnya. Mega sendiri baru mendapatkan kontrak satu musim bersama Daejeon Jungkuanjang Red Sparks. Kalau bicara musim depan Mega akan berada di tim mana hal ini tentu belum bisa kita ketahui. Namun jika menilik permainan Sang Bomber, tentu tim-tim lain juga akan bersaing untuk mendapatkan jasa Sang Juru Gedor asal Jember ini. Megawati Hangistri menjadi satu-satunya pevoli Indonesia yang saat ini banyak mendapat sorotan dan pujian berkat penampilan apiknya di Liga Korea bersama Red Sparks. Banyak hal yang membuat Megawati Hangistri dikagumi para pecinta voli Korea Selatan. Salah satu yang menonjol adalah jumping spike-nya yang tajam dan keras. Sangat sulit bagi lawan untuk menangkis dan mengembalikan spike Megawati Hangistri sehingga sering terkonversi menjadi poin untuk Red Sparks. Di samping menjadi poin, jumping dan spike keras Megawati Hangistri tidak jarang membuat pemain lawan terkapar di lapangan. Total sudah ada tiga pemain lawan yang dibuatnya terpental. Megawati konsisten tampil sebagai motor serangan dan menjadi pahlawan bagi Red Sparks. Sebagai debutan di Liga Korea dengan usia yang masih muda membuat Mega berpeluang besar menjadi bintang. Ujian atas penampilan Megawati Hangistri pun berdatangan, baik dari pelatih Red Sparks, rekan setim, pelatih lawan, pemain lawan, hingga legenda voli Korea Selatan. Pelatih Red Sparks Ko Hye Jin mengungkapkan bahwa Megawati merupakan sosok pekerja keras dan mudah berbaur dengan rekan-rekannya. Selain itu, ia juga bisa dengan cepat melupakan sesuatu yang terjadi saat pertandingan sehingga bagus untuk menjaga mental untuk tetap tampil all out. Megawati bermain bagus meski dia menjalankan pertandingan sebelumnya sangat panjang. Namun pukulannya memiliki kekuatan yang tinggi sehingga blok tidak mampu menahannya, kata Ko Hye Jin. Pevoli kelahiran Jember itu pun diakui sebagai pemain dengan stamina istimewa. Legenda voli Korea Selatan Kim Yeon Kong pun memberikan pujian untuk Megawati Hangistri. Yeon Kong memprediksi karir Mega akan semakin melejit dan menjadi bintang di Liga Voli Korea. Sebagai oposite Megawati sering menciptakan poin lewat Jumping Spike. Saat bertahan ia bisa membaca arah serangan sehingga Spike lawan berbalik menjadi poin, katanya. Semi-finalis Olimpia D 2020 itu bahkan tak ragu mengatakan jika dirinya sudah melihat kualitas Megawati sejak pertama kali bertemu di lapangan. Pada pertemuan pertama kami mengalami ketalahan saat melawan dia dan aku rasa Mega telah menjadi bintang di pertandingan tersebut dan menjadi primadona bagi kompetisi Liga Voli Korea, ujarnya. PEMBICARA 1 Pevoli Putri Andalan Indonesia, Megawati Hangistri berhasil mengebrak Liga Voli Korea dengan penampilan apiknya di lapangan. Dalam beberapa pertandingan, Megatron, julukan Megawati Hangistri, pernah berhasil terpilih menjadi top skor di pertandingan hingga menjadi pemain terbaik. Pencapaian luar biasa tersebut membuktikan kualitas dan juga kehebatan Megawati sehingga karirnya di Liga Voli Korea terus meningkat. Penampilan impresif yang diperagakan Megawati di Red Sparks tentunya dipengaruhi beberapa faktor. Berikut sejumlah faktor pendukung yang membuat performa Megawati Hangistri terus melesat di Liga Voli Korea, punya smash geledek. Megatron, julukan Megawati Hangistri, dikenal sebagai pemain yang mempunyai smash geledek. Kekutan tangannya sudah terbukti hingga membuat sejumlah pemain lawan yang dihadapi tak kuat dalam menahan bola smash Megawati. Saat berlaga di Liga Voli Korea, Voli asal Jawa Timur itu selalu menjadi andalan dalam melakukan serangan. Serangan berbahaya dan pukulan keras yang diperagakan Megawati tak jarang memakan korban. Tercatat sudah banyak korban dari spai keras yang dilakukan Megawati selama berkarir di Liga Voli Korea. Beberapa nama ini pernah menjadi kobena kekejaman Megawati yakni Huang Min Kiong, Kim Da-in, Lee Da-hyun, Han Su-ji, dan Reina Tokoku. Cepat adaptasi Proses adaptasi cepat yang dilakukan Megawati Hangistri bersama Red Sparks menjadi kuncinya. Meski baru didatangkan, Megawati langsung bisa bergaul dan menyesuaikan dengan kondisi di sekitarnya. Kemudian, Megawati juga gampang bergaul dengan rekan-rekan setim serta tim pelatih Red Sparks. Paling penting, Megawati bisa melewati proses adaptasi tentang makanan dan juga cuaca di Jepang. Sejumlah faktor tersebut semakin memantapkan karir Megawati di Red Sparks. Dicintai fans Supporter dari Red Sparks langsung jatuh hati mencintai Megawati. Peran dan kemampuan luar biasa yang diperagakan Megawati membuat para supporter Red Sparks memberikan dukungan spesial di sisi lapangan. Saat Red Sparks berhadapan dengan Hyundai Hilstater, para supporter dengan sengaja membawa sejumlah poster dukungan ke Megawati. Tak lupa atribut poster menjadi sarana pesan penyemangat kepada Mega. Mega Semangat Bunyi poster penyemangat untuk Megawati Hangestri, penggawat timnas Voli Putri Indonesia. Keberadaan poster-poster untuk mendukung Megawati Hangestri Pertiwi menjadi atensi tersendiri. Terlepas dari itu, kekaguman terhadapi Mega tak hanya datang dari supporter ataupun masyarakat Indonesia, namun juga pelatih Hyundai Hilstater, Kang Sung Hyong. Terima kasih telah menonton!